selamat menikmati dari Rajastun dan disebelahnya lagi ini yang kita tunggu Mas Oki dari Forest Caver Godong Lawang halo teman-teman Mas Oki makasih benar waktunya thank you udah mau datang kesini om benar artinya memang dari kemarin kita sebenarnya sudah menjadwalkan cuma memang banyak kesibukan jadi baru hari ini terwujud dan makasih benar kita dapat suatu tempat yang duduknya aja udah nyaman begini ya padahal berantakan loh ini padahal tapi udah biasa kalau di proyek karena apa Mas Oki kalau dilihat ini situasinya lokasinya ini saya mendukung banget asik banget kita ada di daerah bilangan mungkin daerah Jakarta Selatan dan hawanya juga adem dan pohonnya ini loh gede banget udah ada existingnya ini existing om udah berapa tahun ya oke kalau gitu kita cerita langsung ya ini lagi bikin apa sih disini gini om jadi jadi konsep di kemang ini owner tuh dia mau bikin semacam kayak base game lah mungkin next ke depannya dia mau bikin rumah tinggal ya oke karena kan area disini lumayan cukup besar, 4000 meter, dan ini unik, uniknya apa, mereka, dia tuh terbalik, itu dia, jadi tamannya dulu dibikin, baru rumahnya belakangan, ini yang ditunggu-tunggu ya, gak seribu satu yang gininya, jadi ini tantangan ya, sekaligus peluang bener ya, dan disini juga saya banyak belajar di proyek ini, dan ada satu hal baru yang saya baru coba, apa itu, itu namanya natural pool, natural pool, natural pool, ini, udah trend di luar ya, di luar negeri, kalau kita lihat di YouTube tuh, ada yang namanya aquascaping, aquascaping gitu, nah mereka bikin, biasanya kan orang bikin kolam renang itu pakai kaporit, kalau kita bikin sistemnya tuh senatural mungkin, jadi tanpa kaporit sama sekali, terus, yang umum orang bikin kolam renang kotak pakai keramik, nah ini kalau kita batu-batuan, terus ada tanemannya, sampai filternya sendiri, itu butuh proses waktu sampai dia jadi, contoh, kita menanam pohon, yang next ke depannya akarnya tuh jadi filter biologis untuk si kolam itu sendiri, akarnya justru dimanfaatkan, akarnya dimanfaatkan, jadi, memang karakter pohon itu, suka dengan tingkat kelembapan tinggi, salah satunya tuh, apa, pandan, pandan ya ya ya, kayak pandan-pandan bali gitu ya, oke, terus? nah itu akarnya kan dia juntai-juntai gitu, kayak akar beringin gini kan, dia kalau udah jatuh ke air, dia pecah, nah itu bisa, akarnya tuh menyerap, apa, apa, amonia, bisa ngebantu buat ekosistem di dalam kolam itu sendiri, tapi sang tanaman sendiri, setelnya atau berdirinya, kalau kita bicara tadi ada berupa kolam, atau natural, natural apa tadi istilahnya, natural pool, kan bawahnya harus ada, biar gimana ada penampungan gitu ya, ada, ya, nah dia mungkin pakai apa nih, beton apa media lain? jadi ada beberapa jenis tanaman, itu kita bedakan menjadi dua, ada memang tanaman yang kita tanam itu di dalam air, dan di darat, nah contoh pandan itu kita nggak tanam di dalam air, karena kalau start awal kita tanam di dalam air, dia mati, jadi yang kita butuhkan adalah setelah dia mature, akar gantungnya itu yang turun ke air, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat pohonnya apa, terus next kedepannya, bayangan saya itu dia bakal seperti apa, kayak gitu, jadi ini perpaduan antara sains, oh boleh dong ya, kita temenin sekarang, oke, berarti ini sekali lagi perpaduan antara sains dengan ekosistem juga ya, dengan konsep dan sebagainya, kayaknya enak bener ini mendukung tempatnya, oke, dan pohon-pohon sudah mendukung, oke kita tadi sudah ada bicara untuk kolam, yang natural untuk manusia berenang, berarti ya, jadi saya ingat kayak pemandian-pemandian alami, seperti kayak biasanya ada air panas, kayak mungkin saya ingat ada masa kecil, saya pernah di Wonosobo, itu ada pemandian mangli, air panas, nah itu bener-bener natural banget tuh, itu kali yang ingin diharapkan, jadi batu-batu, bahkan mungkin ada tanaman di dalam airnya juga ya, iya, keren, mungkin kalau dia udah bosan, mungkin bisa benang-benang ikan kayaknya, dia lepasin ikan juga kayaknya, ah lebih-lebih, menarik juga tuh, iya, 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 istimian kadang, apa lagi konsepnya mas? oke, selain natural pool, itu sebelahnya ada natural pond, nah ini, ini karyatnya anda ini, natural pond ini juga menarik banget, kenapa? karena disitu, saya merancang, bener-bener buat ekosistemnya tuh, oke, seperti di habitat aslinya om, oke, seperti di habitat aslinya, misalnya, keinginan owner itu, dia mau punya rawa, rawa? rawa, oke, terus, rawa, nah jadi, dengan kondisi pas saya datang kesini, ini pohon-pohon besar, ini existing nih om, ini udah tertanam kan, jadi, ini, idenya itu nggak bisa langsung saya dapet di awal memang, saya udah bilang, Pak, untuk konsep ini saya nggak bisa langsung, bisa menciptakan, apa, membuat desain gambar itu spontan, terus dalam waktu cepat, ini pasti desain bergerak, pasti berubah terus, berubah terus, berubah terus, gitu, iya, salah satunya misalnya nih, ada pohon di tengah, di tengah-tengah kolam ini, ini pohon beringin, ya, nah ini pohon beringin ini, nanti next, kedepannya dia seperti pulau om, dia ada di tengah-tengah, yang sorry, yang ini, sini, apa yang sana, ini? ada tiga pohon, oh memang sengaja semua sama, oke, terus, dia itu nanti, posisinya ada di tengah-tengah kolam, oke, gitu, dulu, dulu waktu proses awal penggalian saya agak ragu di akar kan, karena pohon ini ditanam ukurannya udah besar, beda dengan pohon yang hidup itu dari kecil, iya, dulu saya juga nggak tahu nih, kita gali itu, misalnya ini pohon, ini pohon ya, itu kita gali di pinggirannya itu satu meter dulu, bener, saya takut akarnya gede-gede kan, nah ternyata tuh akarnya nggak se ekstrim yang saya bayangkan, oh, malah akar serabut, akar-akar gedenya nggak begitu banyak ya, dan beruntungnya akar yang pohon-pohon ini, dia langsung ke bawah, ke bawah ya, itu, kita sampingnya, akar-akarnya itu cuma hanya akar-akar kecil, oh, itu dia, oke, gitu, jadi, kita ukur juga ini, untuk lebar dari pohon sampingnya ini, lingkaran ini, iya, lingkarannya itu, supaya mengingat lisir nggak ada yang akar-akarnya ini, nggak ada yang kena, juga di cek juga, situ, baru kita cukup dengan, oh, itu dia, itu yang menarik, yang pertama kali saya bikin, belum pernah sebelumnya, bikin pohon, biasanya gini om, kita bikin kolam dulu, terus bikin planter box, kita menanam pohon, iya, iya kan, nah ini pohonnya udah ada, udah ada, tapi, dia tuh ada di tengah kolam, dan ini gede-gede banget, salah satunya ada pohon yang gede banget, itu diameternya sampai 1 meter lebih, ada 1 meter 30-an itu, pohon kapuk randu, ini randu ini udah besar banget, ada beringin, tadinya, kiranya juga pohon randu ini, awalnya pas lagi gali, itu kering, terus, mati, kira ini mati, begitu masuk musim penghujan, lama-lama, segar, malah lebih subur ya, pas udah kita uruk, dengan ditambah dengan tanah yang dari asik galiensi ini, oh, jadi sekali ya di video, iya iya iya, tadi itu kering, iya iya iya, waduh menarik, terus yang lucu gini, yang saya belum pernah buat ya, bikin kolam itu, dua, biasanya orang bikin kolam gali, karena bikin kolam kan di dalam kan, nah ini kita nguruk, terbalik, gitu, bukannya gali, gali tetap ada, di bagian yang dalam, iya iya, karena kan kolam ini ukurannya, dari 10 cm paling cetek, iya, sampai paling dalam berapa ya, se meter setengah ya, se meter setengahan ya, iya, yang paling tengah itu, berapa, hitungannya ada dua meter, dua meter, tapi kan ketutup dia, iya, kayak gitu, hmm, jadi emang sengaja dibuat natural, kolam itu enggak, enggak flat kotak om, iya, ada yang 10 cm, kedalamannya 20, iya, 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 ini kalau dilihat, sebenarnya ini, iya, iya, ini tanah urukan, berapa meter nih? kurang lebih dari satu meter, yang kita uruk satu meter, satu meter urukan, soalnya saya lihat itu pintu gerbang segitu tuh, iya, tapi kalau urukan awal itu berapa ya? urukan awal itu bisa nyampe satu setengah kan, dari pas awal, satu setengah meter? hmm, karena di jalan itu, mungkin kalau banjir itu ya, separah-parahnya ya sepinggang, hmm, ekstrim dong ya, hehehe, hehehe, akhir-akhir tahun ini sih, iya, 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 soalnya sempat ngerasain juga pas ngerjain ini banjir waktu itu, oh iya, tapi enggak masuk ke dalam di depan, jadi sungai dong, ngalir kenceng banget, sempur karena banyak pohon, curang hujannya tinggi kali ini, iya, 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 mungkin, jadi kolamnya kali ini, artinya bukannya prinsipnya enggak banyak gali, malah justru menambah, nah berarti, nambah, nah berarti ini kita perlu belajar juga, dengan itu berarti ini tanah-tanah, urukan, berarti kita benar-benar menjaga supaya dia kepadatannya terjaga nih, iya, ada tantangan tersendiri ini pasti ya, iya, tantangannya lagi, bukan piur tanah ya kalau kaya, puing, jadi, puing, hehehe, terus, kita gali ke dalaman semeter, udah ketemu puing, dulu apa ya Nenya Nenya Nenya? dulu, sebelum dari ini, ada rumah, iya, untuk pila, disini ada kolam penangnya, oh, pantes, disini ada kolam penangnya, dibongkar ya? dibongkar, diurup lagi kolam penangnya, itu dia, makanya kaget loh, kok isinya bukannya tanah, bukannya puing, iya, baru semeter, gitu, ngacau, jadi tadi di konsep, Mas Toki sudah menyampaikan pada teman-teman bahwa ini konsepnya lebih ke rawa, rawa, ini menarik sekali ya, saya juga belum pernah melihat, tapi Mas Toki pernah ada pengalaman? kita buat rawa itu udah, pernah, lebih dari sepuluh tempat Om, oh, iya, 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 tempat Om Chandra itu kan, oh iya, iya, Om Chandra itu ya, yang di belakang ya, di belakang dan depan, iya, kalau depan kan agak kombinasi modern sama, karena di tengah-tengahnya ada kolam renang, nyentrik gitu, nyentrik, hehehe, gitu, dan apa, di sini banyak yang menarik gini Om, di kolam ini nanti ada aquatic plant, apa itu? aquatic plant itu jadi tanaman yang biasanya orang pakai buat aquascape, di akwarium, nah ini kita tanam di kolam, di dalam air, nah ini semua jenis tanaman ada, tanaman dalam air, iya, semi, semi itu maksudnya akarnya di dalam air, tapi daunnya di darat, iya, terus darat, air plant, air plant itu pohon-pohon epifitmi yang nempel-nempel ini, nah itu semua lengkap jenis tanaman di sini, komplet, keren ini, komplet, menarik banget, udah gitu ownernya juga seneng banget dia, sama rawak, hutan natural gitu, agak sedikit berantakan malah dia lebih suka, kompletnya natural, berarti tipe yang natural banget ya, pencinta alam dong berarti ya, pencinta alam, iya, 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 menarik, menarik, ini nggak lama lagi next, kita mau buat, mau nanam pohon, salah satunya pohon yang pertama kali, belum ada orang coba, kita tanam di air, itu namanya pohon gayam, gayam, iya, gayam ini, gayam itu udah trend dari dulu, orang nanam itu di taman, di darat, tapi kita tanam di dalam air, pohon besar kah itu? tanaman di pusisi, oh gitu ya? iya, kayaknya gitu, iya sih, saya pernah lihat waktu itu lagi ke Magelang, iya, saya dapet idenya itu dari situ, jadi kita main di, di cafe gitu, tapi di sawah gitu kan, nah saya nanya pohon gayam tumbuh di tengah sawah gitu, di tengah-tengah sawah, dan sawah itu ada airnya gitu kan, itu akarnya keren banget, pohonnya miring lagi gitu kan, akhirnya saya nanya ke beberapa temen, dia belum pernah coba juga, tapi dia supplier, dia menyediakan tanaman-tanaman besar gitu, saya order sama dia, kita coba lah tanam di sini, mudah-mudahan hidup, mudah-mudahan hidup, mudah-mudahan hidup, karena habitat dia, memang benar di tempat lembab, terus ada satu lagi namanya pule air, pule air oke, pule air, nah pule air ini juga, kita tanam di dalam air, gitu, dan teknisnya itu, kita siapkan wadah memang, planter box itu khusus untuk, penanaman-penanaman pohon yang besar itu, dan, apa namanya, salah satunya ada lagi pisang Amazon, pisang Amazon, pohon pisang lebih di air, oke keren nih, ini juga pohon-pohon dari, rawa-rawa yang itu pohon nipah, pohon nipah, iya, nipah juga kita tanam, ini natural banget ya, natural banget, jadi ownernya dulu kan, ini ingat banget, ini memang ingat masa kecilnya, masa kecil, jadi ya, iya, iya, topik ke belakang, wah, ingin gitu kan, sekarang, daripada keluar negeri, atau kemana, luar kota, lebih dekat, kita buat di sini, rekreasi, rekreasi di rumah sendiri, iya, keren, 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 nah ini Mas Oki, seperti biasa, mungkin Mas Oki, ini pertanyaannya adalah, kali ini, untuk sistem kolamnya, berarti, masih menggunakan membran juga, masih, cerita dong tentang membran ini, ini penasaran saya, sebenarnya saya nggak punya pengalaman dalam membran, oke, jadi, untuk, pembuatan kolam zaman sekarang, gitu ya, membran itu sangat ngebantu, buat saya pribadi, karena, sebelumnya yang, saya biasa bikin kolam pakai beton, itu, selalu, ketemu kendala, kendala, ya bocor, karena, apa namanya, ada sedikit pergeseran tanah, sekuat-kuat, ya mungkin kalau, kuat banget gitu ya, dia aman, ya, cuma khusus untuk natural pond ini, dia kan bentuknya ini nggak kotak, kayak kolam renang, dia tuh, ada siku, ada, bulet, abstrak lah bener-bener, abstrak, jadi, pada saat mungkin, kalau teknis sipilnya itu dikerjakan pakai struktur beton, iya, itu butuh banyak banget besi, iya, dan, tekukan-tekukannya tuh, iya, banyak banget, iya, nah, akhirnya sekarang tuh udah lumayan nih, ada membran yang ngebantu, iya, buat, nampung air, iya, jadi membran tuh di Indonesia tuh ada dua om, iya, ada namanya membran bakar, iya, dan geomembran, nah itu fungsinya beda, oke, kalau membran bakar itu, buat waterproofing, oke, waterproofing, yang selama ini, orang pakai itu untuk di gedung, oke, di rooftopnya, di atas tuh, bener-bener, karena dia nggak bisa nampung air, dia hanya, eh, air selewat aja, menutupi, menutupi, lapisan, jadi kalau hujan, iya, dia meng cover, iya, menutup dinding itu, supaya nggak, nggak bocor, iya, tapi dia nanti akan maksimal lagi, pada saat kena panas, ngembang, iya, nah dia meleleh lagi, iya, beda dengan geomembran, kalau geomembran ini memang, menampung air, iya, itu, nampung, nampung, wadah berarti, nampung iya, memang di cip, dia spesial untuk menampung air, karena, dari awal, setahu saya ini geomembran tuh, banyak dipakai buat, waduk, oh, pantas, tambak, iya, untuk limbah, iya, dan, sekalanya itu hektaran, jadi kalau mau buat, tambak sampai 2 hektar, 3 hektar gitu, embung, nah itu pakai geomembran, itu cepat banget, kalau, pengerjaannya, dia tinggal gelar set, gitu kan, terus di, welding, disambung, 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 kayak gitu, dan nyamannya, dia pada saat ada pergeseran tanah, dia tuh masih fleksibel, gitu, jadi seandainya, apalagi di, di lokasi ini kan tanah urukan kan, iya, 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 udah pasti, udah labil, di, di beberapa, mungkin di 2 tahun, ada penurunan lagi, dia ada penurunan-penurunan, geomembran ini, dia fleksibel, apalagi di sekitarnya tuh, banyak pohon-pohon besar, jantung buat, akar, akarnya, jadi pada saat akar jalan, di geomembran, nabrak gitu ya, hehehe, membran tuh akan, fleksibel, mendung gitu, akan mendung, tapi kalau beton yang saya takutin, truk di pecah, ada pergeseran 1 mili aja, udah, kalau misalnya betonnya kuat, mungkin oke ya, peringinnya sama sendiri akar, iya, iya, ekstrim, benar, ekstrim banget, itu udah geomembran, minusnya juga ada, minusnya itu, semakin banyak tekukan kolam, semakin banyak sambungannya, gitu, jadi, biasanya kebocoran itu, kita dapetin di sambungan, 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 jadi itu memang, harus installernya benar-benar ahli, teknik penyambungannya, nah, teknik penyambungannya tuh, setahu saya ya, saya ngeliat mereka tuh, ada dua, dua cara, ada yang di press, di, ee, namanya extruder, ee, ya, extruder, nah itu dia kayak, kayak roda gitu, dia nge press, terus ada lagi di, welding, nah sambungan itu, jadi memang si installernya, benar-benar harus teliti, mereka memang, ada sertifikatnya, ada sertifikatnya, perusannya sendiri itu, dia ngeluarin sertifikat, ee, untuk installernya, oh, oke, gitu, jadi, kebocoran itu, biasanya kita dapetin di sambungan, kalau dia lalai, iya, kelewatan gitu, kadang suka ada yang kelewat, 5 cm, itu bocor, bocor ya, ee, ini sambungannya banyak banget om, kan bahan dasar membran, berarti semacam karet gitu, HDPE, jadi, HDPE itu, sintetis dari apa ya, bahan dasar apa ya, HDPE itu, kayak karet mungkin ya, mungkin gitu kali ya, kalau, baskom, kalau misalkan baskom warna hitam itu, iya, bawahnya, nah itu kan tebelnya hampir sama, yang ini bisa, oh, berarti bimberan itu juga tebel ya, tebel, seberapa mili kira-kira, kita dipakai yang, satu setengah ya, tebel dong, setengah mili, satu setengah mili, oh, satu setengah mili, bukan saya, saya pikir satu setengah seti, iya, 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 gitu, jadi ukurannya memang ada, bermacam-macam om, yang saya, yang kita pakai di sini, itu ukuran satu setengah, satu setengah mili, satu setengah mili, ya, saya ngeliatin mereka gitu, artinya hanya dengan bahan satu setengah mili, itu artinya sebenarnya bisa ditindihin dengan berat air, berat batuk, sudah oke itu ya, oke, oke, fleksibel itu, makanya di bagian dasar itu, kita usahakan dia tuh bukannya beton, jadi teknis awalnya, sebenarnya saya ada tutorialnya nih om, tutorialnya di YouTube, yang saya bikin tuh, nah itu, dari galian tanah, iya, nah itu, di bagian dasarnya itu ada protecting lagi, itu namanya geotextile, oke, jadi abis kita gali, kita gelar geotextile, yang putih-putih itu, iya, yang putih, terus baru, oke, clear ini ya bahannya, oke, setelah itu digelar geomembran, iya, abis geomembran kita protect lagi, pakai geotextile lagi, jadi ada dua proteksi, nah, nanti yang kelihatan yang ini ya, iya, iya, yang putih, terus juga, kita untuk safety, di bagian dasar, setelah kita cek gak ada kebocoran, itu kita tetep buat skrit om, setebal 5 cm, lantai kerja, oh, pakai semen, tetep dilakukan itu, ini pertanyaannya saya, karena batu, kadang-kadang ada usur tajamnya, nah itu dia, iya, iya, takutnya kan, apes gitu ya, apalagi pakai batu, gelinding jatuh, jatuh kena yang tajam, bocor, akhirnya kita protect pakai beton juga, tapi tipis, tanpa kerangka besi, 5 cm yang biasanya, 5 cm, dan itu memang standar baku dari membran itu, atau, ide sendiri, ide sendiri, ide sendiri, ide sendiri, karena itu buat, lantai kerja aja sih sebenarnya, buat protect juga, buat protect juga betul, biar bisa tidur om, kadang kan kita gak di proyek gitu, di lapangan, lihat orang kerja nurunin batu, mereka capek, takut, gak gitu kan, akhirnya kena membran, kalau dia bilang, mungkin kita, nih ada yang robek nih, takutnya dia, jatuh gak ngomong, gak ngomong, itu yang repot gitu, malah kita yang pusing, betul, daripada-daripada, yaudah kita, skrit aja, bawahnya, dinding nggak ya tapi, dinding nggak, yang vertikal nggak, hanya dasar aja, baik, baik, nah kalau gitu, perbandingan misalnya, dalam kondisi, mungkin kalau, sama-sama nekuk-nekuk, bentuknya sama-sama, sama-sama rumitnya nih, baik beton maupun, si membran juga perlu, pasti tingkat kesulitannya, sama pusingnya nih ya, sama, anggap kita bicara kotak deh, bersegi deh, misal sama-sama kotak, nah, perhitungan mungkin, dari waktu dan biaya, masih ada pengalaman lah, dengan beton biasa, dengan membran. Oke, jadi, yang membedakan itu, adalah dari, bentuk dasar kolamnya itu sendiri, ya betul, seandainya dia kotak, kayak kolam renang, membran tuh jauh lebih cepat, daripada pengerjaan beton, jauh lebih cepat, jauh lebih cepat, perbandingannya kira-kira, perbandingannya bisa, 1 banding 8, 1 banding 8, iya, kalau misalnya itu 8 minggu, nah ini cuma, 1 minggu, 1 minggu, baik, luar biasa nih teman-teman, kalau kotak ya, kalau kotak, sedangkan biayanya, bisa lebih murah membran, misalnya, membran seribu, betonnya berapa ribu? Mungkin perbedaannya, tergantung volume kubikasi ya, karena di membran sendiri, tahu saya mereka, menjual produk itu, dibedakan antara bahan, iya, dan, biaya instalasi, oh, jadi, cost paling tinggi itu, dibiaya instalasi, pasti, pasti, karena, ini itu berapa lama ya, kita ngerjain, kurang lebih ada sebulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan untuk, memasangkan membran, cepat dong, termasuk tes air, mungkin 1 banding 2 kali, bisa, bisa ya, bisa, justru semakin besar, ini semakin murah, semakin murah, karena mereka jual roll kan, roll, roll, yang mahal itu, kalau konsepnya seperti ini, semakin banyak tekukan, semakin banyak tekukan itu, semakin lama pengerjaannya, dan, ya, ada bahan material tambahan, seperti, alat, bahan dasarnya itu, namanya welding, iya, nah itu bahan untuk, nyambung, baik, gitu, dan itu juga di, di, pergunakan di bagian-bagian tertentu aja, iya, misalnya, bagian yang sulit, yang banyak tekukan, nah itu, welding yang kerja, tapi kalau yang flat, datar, itu extruder yang kerja, oke, aduh, kayak strikan gitu ya, dia jalan sendiri, hahaha, nah ini, cuma, sudah, artinya sudah dapat gambaran, yang cukup lumayan nih, sebelum kita keliling ya, mungkin ini, yang paling suka penasaran, mungkin teman-teman, termasuk Bagong sendiri, siapa sih mas Oki ini, hahaha, siapa dia gitu, mas Oki, latar belakangnya gimana sih, kok bisa jadi, ini legend gini, waduh, belum, belum siap saya, gue bilang legend om, karena basicnya, awalnya, saya tuh di kolam ini, nggak sengaja sih, sebenarnya, oh ya, nggak sengaja, awal mula, saya tuh main di ikan, sebenarnya, akuarium, oke, aquascape, itu, itu tahun, 2010, nah main di aquascape, nah dari situ, saya belajar, yang namanya ekosistem, terus, sistem, jadi, kayak pencahayaan, terus, pemipaan, iya, instalasi, nah, saya belajar di situ, apalagi belajar ekosistem kan, nah, ngidupin tanaman di dalam air, terus, melihara ikan, yang kayak gitu, iya, 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 selesai dari situ, itu, saya berubah, hobi ke paludarium, 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 itu, pengembangan dari aquascape, oke, cuma, dia ada dua habitat, yang kita, iya, rawat, di dalam air, dan di darat, betul, akhirnya, terus, terus, terus berjalan, saya bikin di rumah taman kecil tuh, bikin taman, cuma konsepnya, seperti paludarium, oh, gitu, lumut, orang-orang nanam rumput, saya nanam lumut, gitu kan, yaudah, dari situ, saya kenal Pak Chandra, iya, saya bikin taman di belakang, iya, akhirnya yaudah, terus, sampai sekarang, itu, awal mulanya itu dari situ, menarik sih, menarik, iya memang, benar-benar, pas saya datang, memang udah mateng, udah natural ya, gong ya, kayak di hutan, tapi kalau datang sekarang nih, taman yang depan, itu udah jadi banget, udah jadi, udah jadi, kolam renangnya, yang air terjadi segala itu ya, nggak ada goanya, belum, itu airnya, ekosistemnya udah jadi, udah bening banget, terus, tanamannya udah running, udah merambat kemana-mana, iya, tambah lagi di musim hujan, suhunya juga kan, agak turun, jadi, lumutnya tuh, stabil, hijau banget, luar biasa lah, saya pun kaget, gitu, ngeliat, berapa bulan, saya nggak kesana, 3 bulan, pas datang, langsung perubahannya tuh, drastis banget, ini mungkin cocok tadi, dengan konsep tadi, Bang Soki, jadi, kalau misalnya, nanti ada, yang ingin nanya, akan jadinya bagaimana, ini memang susah dijelaskan, karena, mungkin masoki nggak pakai gambar-gambar gitu ya, ada gambar itu, hanya di sipil, di sipil, terus, layout lah, layout aja, tapi desain secara keseluruhan, meter, itu nggak, proses kerjanya, gimana dalam, Maun Mas, dalam penawaran, kita bilang, meyakinkan dulu, saya kasih portfolio, portfolio, yang, taman-taman, yang udah bikin, yang saya buat, yang udah jadi, nah disitu kan, ada prosesnya, proses dari awal tanam, sampai, dia, mature, kadang gini, kita menggambar, kita buat desain itu, rimbun, jadi kan, tapi pada saat, dipraktekin, kok, nggak rimbun gitu, karena di tanaman itu, ada, pergerakan kan, butuh waktu, dia, sebulan, dua bulan, apalagi, tanemannya itu merambat kan, kan nggak mungkin, saya langsung pasang tuh, full, penuh, saya pasti pasang, dari bawah dulu, nah, setelah berapa bulan, baru dia merambat ke atas gitu, jadi, kalau misalnya, di gambar, saya buat full, pas jadi, kok, botak-botak begitu ya kan, ini proses Pak, butuh waktu, untuk bisa, matcher gitu, ada kesulitan nggak, meyakinkan orang itu, dalam, selama ini sih, eh, sekarang udah dibantu teknologi om ya, iya, ada video, itu, nggak terlalu mungkin, iya, sedikit paham lah, mereka, termasuk buat, sang owner di sini juga ya, iya, itu, eh, di sini juga menarik nih, iya, di awal itu, kita lama, buat, konsepnya, oke, berubah-berubah, oke, berubah-berubah terus, tapi, setelah udah berjalan, 50%, oke, hmm, langsung, dan di awal itu nggak ada natural pool, oh, awal itu hanya natural pool aja, dan sungai itu nggak ada di konsep awal sebenarnya, oke, jadi udah berjalan, ini gimana kalau kita kasih sungai, kayak gitu, gimana, terus dia pengen ada natural pool, kayak gitu, oh, jadi awalnya tadi rawa, rawa atau, ah, rawa saja, nggak ada sungainya, ini juga menarik, bagaimana di dalam sebuah rawa, ada sebuah sungai, iya, ada juga sebuah natural pool, gitu ya, ini kisahnya menarik, tantangannya di situ, ayo kita lihat ya, kalau gitu yoh, ayo kita keliling yoh, aduh penasaran saya, bersihin, iya, jadi nanti nih, ada kita buat track, stepping, dari batu kali, atau apa yang enak, kalau ada ide boleh dong, batu apa yang cocok, iya, kayak ini, iya, jadi itu buat orang jalan, karena kan kedalamannya mungkin segini ya, bener, setelah diisi batu, ini cuma dapat sekitar 20 cm, iya, gitu, jadi bentuknya natural aja, tinggal kayak loncat-loncat gitu ya, oke, bagus, bagus, nah ini keliling terus, sampai ke sini, nah ini juga ada sedikit, ini juga ada fungsinya, walaupun kecil begini, ini nanti kita isi media, iya, ini ada pohon lagi di sini, di jenis ratai, atau Echinodorus gitu, ya, ya, Terima kasih telah menonton